hai oke ganti-ganti Jambi dan sahabat semuanya selamat datang kembali di channel lensa youtuber bersama saya Sepatmin semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dimudahkan segala urusannya dan mendapatkan keberkahan selalu oke kali ini tanggal dua puluh lima eh dua puluh lapan September ya kalau tak salah hari Sabtu tahun 2024 kita akan melihat progres terkini untuk gerbang tol Muara Sebabu di Desa Muara Sebabu kilometer 13 Oke lanjut saja kita terbang Bismillahirrahmanirrahim hai oke kita arahkan ke area gerbang tolnya ya Hai nah tugas sudah terlihat kita geser ke kiri ke kanan bayar ke tengah Hai ya oke sudah di tengah kita bentukkan dikit kamera ya kita mundur dulu hai oke kita tinggikan lagi supaya nampak lebih jelas ya Hai nah ini jadi sudah mulai dari interceng ya ini jalannya ada empat jadi kita hari ini hanya melihat progres di gerbang tol jadi kita maju lagi Hai jadi ini sudah selesai ya guys tinggal nunggu uji layak jalan kemudian nunggu di beresmianya jadi kita beresmianya di besok maju-bedis dan di depan di belakang-jalan ke-2 ya jadi beresmianya di belakang-jalan ke carrier oke 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 you nah itu guys kirbang tolnya waktu awalnya bernama Sembapu tapi ada komplain dari warga jadi diganti Muara Sembapu ya karena memang letaknya di Muara Sembapu coba kita agak cum sedikit ya upaya nampak tulisannya guys oke sudah maju kita turun sedikit sekitar ini ketinggian kacorin di ketinggian 30 ya ya 40 aja kita maju ya kita zoom lagi coba nah itu guys nampakkan tulisannya gerbang tol Muara Sembapu oke kita zoom out kemudian kita maju ke depan sana melewati atas gerbang tol ya ini menuju exit tol ini guys yang depan sana menuju exit tol Muara Sembapu di kilometer 17 ya oke sambil kita meninggi kemudian kita kemudian kita kemudian kita itu dia sudah nampak exit tol nya ya Oke karena kita hari ini mereview gerbang tol jadi kita putar balik Hai nih areanya seperti ini Oke kita kembali ke gerbang tol kami turun kita guys hai hai Oke kita maju Ini dari Arah exit tol Masuk gerbang tol kemudian Menuju ke Interjeng Tempino Kita perlahan Disini nanti kita zoom Supaya lebih keras Coba kita zoom Nah nampak guys Gerbang tol warna sebabu ya Jadi sudah nampak Kita zoom out lagi Oke kita maju Menuju area Interjeng Tempino Kemudian kita akan Melakukan landing Nah ini guys area Interjeng Tempino Ke kiri Ke Palembang Ke kanan Ke Pijuan Bisa nantinya Langsung ke Pekanbaru ya Ke Rangadayau Oke Kita kembali Kembali ke home Nah ini situasinya Seperti ini Jadi Balenotica tinggal Nunggu uji layak Jalan Kemudian Peresmian Insya Allah Di bulan Oktober ya Kalau Tidak Salah Oke guys Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Like Comment And share Subscribe Dan aktifkan Notifikasinya Supaya tidak Ketinggalan Informasi Terbaru Di channel Lensa Youtuber Yes Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sukses selalu Jangan lupa